Intro Bintang tamu kita berikutnya adalah seorang mantan pemburu koruptor Wow Yang sekarang sudah banting setir Setirnya dibanting Dibanting-banting sama dia Rusak Pasti rusak Gue kenapa ngeladenin lagi Banting setir itu sebuah ungkapan aja Beralih artinya Beralih profesi menjadi pedagang nasi goreng Kita lihat profesi Langsung kita sambut saja ini dia Juliandi Tigor Simanyunta Halo Bang Tigor Silahkan duduk Oke apa kabar bang Tigor Baik Alhamdulillah Kok ngebawain aku nasi goreng Tadinya mau bawa cuma kayaknya gak kekejar kalau kesini Oh Ya udah bikinin di rumah aku aja Apa? Bikinin di rumah aku aja Boleh 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 Masa kejar koruptor aja bisa Ketangkep masa kejar nasi goreng aja gak bisa Iya Siap Gimana nasi gorengnya? Masih rame Sampai hari ini termasuk rame lah Itu saya mau tanya deh Itu sebenarnya apa sih motivasinya? Kan nasi goreng itu nasi udah mateng Ngapain digoreng lagi? Tau gak persamaan Bang Tigor sama nasi goreng? Gatau Persamaan Bang Tigor sama nasi goreng itu sama-sama bisa jadi spesial Oh Apalagi kalau pakai telur dua Iya Aduh Oh iya Tapi rame memang selalu rame setelah viral jadi tukang nasi goreng? Iya awalnya sih kita biasanya rame nya itu karena orderan dari temen gitu Jadi makan siang kantor lah Cuma setelah viral ya otomatis orang malah datang ke kedai kita gitu Sampai sekarang? Sampai sekarang Tapi banyakan mana bayarannya sama KPK? Ya tentunya Ya tentunya dari dulu waktu di KPK sih Lebih besar itu ya? Iya cuman kan kita kan lagi merintis Artinya kalau merintis ya siap-siap juga mendapatkan apa namanya hasil yang sebelum belum cukup lah gitu Ya mudah-mudahan setelah hadir disini nasi gorengnya tambah laku Amin Amin Apa nasi gorengnya? Nasi goreng TWK? Nasi goreng rempah KS Nasi goreng rempah KS, KS nya apa? KS nya itu nama singkatan dari Kampung Sawah Itu tempat kami memulai usaha ini lah gitu Di Kampung Sawah Di Kampung Sawah KS Nasi goreng rempah KS KS Iya 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 Mudah-mudahan semakin rame lah Amin Kalau di KPK itu dari tahun berapa? Saya bergabung dari tanggal 16 Juni 2008 Oh saya termasuk orang yang gak dipanggil sama KPK Jangan Tahun juga maksudnya waktu pertama kali KPK dibuka Oh gitu Gue tuh ngasukin lamaran gak dipanggil Oh sempat Gak dipanggil ya Kalau disesakan dipanggil? Ya gue nengok lah Masa kagak nengok Gak kasihan Gue dipanggil Abdel, Abdel Bukan gitu Ya kalau dipanggil memang gue pengen kerja disitu Karena itu Waktu itu 2004 Kalau gak salah mulanya Oh iya betul 2004 Kayaknya ini lembaga keren banget gitu Baru ada setelah reformasi kan Terus ada Ada lembaga yang Apa ya Ini aja Tujuannya sangat mulia Betul Emang berjalan sesuai dengan tujuan gak sih KPK? Ya iya lah Cing Tapi kan Tapi kan Kalau di politik itu Power itu tends to corrupt Waduh Apa tuh Cing? KPK ini powernya gede banget Harusnya kalau melihat dari teori yang ada Disitu juga corruptnya gede Bener gak? Tapi kan kalau kita lihat KPK Itu kan dia sudah dilengkapi dengan Fungsi-fungsi pengawasan Cing Jadi kalau bicara pelaksanaan tadi yang tadi Tanda kutip potensi tadi Itu bisa dicegah Kalau di kami Dengan fungsi pengawasan yang ketat KPK itu menerapkan namanya zilo toleran Cing Kita itu melanggar sedikit aja Itu konsekuensinya kita bisa dikeluarkan Bahkan kita kalau kena hukuman pun bisa lebih tinggi Daripada orang-orang pada umumnya Cing Jadi pegawai KPK harusnya sudah meninggalkan lah Itu namanya isu-isu keduniawian lah gitu Cing Katanya sampai menikmati minuman yang diseguhkan aja Kadang-kadang gak mau Ya itu nilai-nilai kita Cing Banyak juga tuh yang coba-coba kasih Waktu masih aktif di KPK Kalau bicara budaya kan pasti tentunya ketika kita berkunjung selalu dijamu ya Cing ya Artinya ketika sampai titik tertentu ya pasti selalu gitu Itu kan kalau jamu, kalau sirup diterima Kalau sirup kita minum Cing Kalau jamu kita gak siap Kalau jamu pahit ya Pahit Pemohonan pra-peradilan Waktu itu kenapa sih mau masuk KPK? Wah kalau bicara latar belakang itu tentunya KPK itu kan tadi Cing Latar belakang itu tempat Kalau kita bicara nih saya latar belakang hukum Wah tempat yang bisa Apa namanya Bekerja dengan idealisme itu jadi KPK Cing Itu yang saya waktu itu dan terbukti gitu Kita melakukan segala sesuatunya dalam konteks ini ya Apa namanya seorang kuasa gitu Gak ada istilahnya gak ada istilah Sesuai dengan regulasi Ya itu ya itu kita lakukan Itu yang dilakukan Betul gak ada lagi lah Ini kalau lagi ngomongin KPK kayak bukan bekas KPK yang masih di KPK ngomongnya Emang gak ngapa Cing? Iya selalu KPK itu oke Kok KPK dikeluarin ya? Nah itulah gak tau Cing Saya sih bingung juga Bingung Bingung Ku memikirnya Berdamai ya Kalau kita dengerin jawaban dari Bang Tigor ini Semua pertanyaannya itu selalu Membuat KPK lebih bagus Dengarnya Tapi Menurut Yang berkuasa untuk menentukan lulus atau tidaknya Bang Tigor gak bagus Itu lah kan Artinya kita kan gak Saya bilang lembaganya kan bagus Cing Tapi mungkin beberapa yang menganggap saya gak bagus ya Itu kan bukan karena Apa Lembaganya kita bilang itu kan Ya mungkin Itu lah Cing Tapi buat aku kamu Sempurna Wow Kira-kira ngomong gitu Buat siapa? Buat siapa? Ya buat Bang Tigor lah masanya Oh keren buat gue Kan ada 57 yang Betul Gagal Gagal di TWK Gagal di TWK Atau digagalkan Pokoknya hasilnya gak lulus deh Iya gak lulus Terus kemarin itu Polri pengen Bekerja sama sama 57 ini Katanya Bener gak sih? Diajak gak? Betul Diajak? Diajak Jadi TWK KPK sama TWK Polri bejak? Ya kalau bicara itu Memang kita sendiri Kalau pribadi saya Sebenarnya jadi Membingungkan Begitu kan Di satu sisi ini KPK bilang kita ini Gagal lulus Udah gitu kemudian malah Kita dibilangnya Gagal bisa dibina Gagal lulusnya kenapa? Karena kita merah Gagal bisa dibina Namun kemudian ada tawaran Dari Pak Kapolri Yang saya pribadi Mengapresiasi itu Artinya Pak Kapolri kan melihat Bahwa kita ini Gagal ada isu masalah Pembinaan Gagal bisa dibina Dan merah tadi Nah kalau bicara itu Ya membingungkan juga Berarti kan kami 57 ini Orang-orang yang memang Dari sisi aspek Tadi Individu tidak ada masalah Dalam konteks itu Karena kan kami mau direkrutkan Nah kembali sekarang Ke nasi goreng Siap Adakah hubungan Korelasi antara nasi goreng Dengan pemberatasan korupsi? Wah Gak ada Gak ada Gak ada Gak apa-apa Kalau saya terlalu dipaksain juga Kirain filosofinya sama Di Fancici Oke lah Nah nanti kita akan Klik lagi Lebih jauh Mengenai nasi goreng Apakah es? Rempah Rempah Kampung Sawah Ya punyanya Kampung 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 Kampung